Sampai pilih terakhir Al-Khubari dengan berdekat sangat baik. Wali Kota Sukabumi Ambad Fahmi menghadiri langsung acara kelulusan serta kenaikan kelas salah satu sekolah dasar Islam terpadu di Kota Sukabumi. Melalui acara tersebut, Fahmi menyampaikan kondisi angka indeks pembangunan manusia di Kota Sukabumi saat ini. Pada sambutannya, orang nomor satu di Kota Sukabumi tersebut mengatakan, indeks pembangunan manusia di Kota Sukabumi khususnya dalam indikator pendidikan masih belum mencapai angka 100%. Dirinya juga menyebutkan bahwa secara presentase saat ini di Kota Sukabumi, siswa lulusan sekolah dasar yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya hanya sekitar 92%. Oleh sebab itu, dirinya mengajak peran serta sekolah untuk bisa bersama pemerintah meningkatkan angka indeks pembangunan manusia di Kota Sukabumi. Hari ini teman-teman di Insani melaksanakan kegiatan aksi yang semangatnya adalah bagaimana potensi ekstra dan intrapolikulernya ini muncul dari anak-anak didik kita. Karena memang ya otak kanan, otak kiri kan harus diasah keduanya. Salah satu ikhtiarnya adalah pelaksanaan aksi ini. Saya berharap teman-teman di Insani mampu untuk membantu pemerintah dalam rangka mendukung indeks pendidikan di Kota Sukabumi. Karena indeks pendidikan di Kota Sukabumi ini masih belum 100% dari SD ke SMP. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan ini mampu untuk meningkatkan indeks partisipasi pendidikan di wilayah Kota Sukabumi. Sementara itu, Denny Irawan selaku kepala sekolah mengaku sangat lega dengan kondisi pandemi yang mulai melandai saat ini. Denny mengatakan pihaknya selaku penyelenggara pendidikan akan melakukan hal-hal yang ditentukan pemerintah. Termasuk juga dengan harapan pemerintah untuk meningkatkan indikator pendidikan di Kota Sukabumi. Dan hari ini harapan kait aksi ini mudah-mudahan ini bisa menarik minat paket siswa ya dan proyek best learning juga. Dan hari ini tidak bisa dipungkiri dengan kondisi kurikulum hari ini antara kurikulum belajar bisa berkesinambungan gitu ya. Sain berkaitan dengan pergiatan ini. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih telah menonton!